Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan harus semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak untuk mengawali pembelajaran hari ini Kita sama-sama mengawali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi untuk hari ini adalah Tema 1. Hidup Rukun Tema 3. Hidup Rukun di Sekolah Dan Pembelajaran keempat Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks tersebut dengan benar 2. Menuliskan kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan tepat 4. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dengan benar 5. Mengidentifikasi langkah-langkah mengwarnai menggambar imajinatif dengan tepat 6. Dapat mengwarnai gambar imajinatif dengan alat yang tepat Anak-anak, pada pembelajaran keempat ini Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan Mari kita baca teks percakapan di bawah ini Kata ibu, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Ayo anak-anak, coba kalian sebutkan kalimat perintah dalam percakapan tadi Apa kira-kira perintahnya? Ya betul sekali, mengacungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah Kalian masih ingat apa saja perintahnya? Ya, ini salah satu contohnya Kepada bendera merah putih Hormat gerak Upacara diikuti siswa dan guru Ada 239 siswa dan 15 guru Berapa peserta upacara seluruhnya? Mari anak-anak, sama-sama kita hitung dan jumlahkan menggunakan cara panjang dan cara pendek Terlebih dahulu kita menggunakan cara panjang Sudah ada soalnya 239 Kita pisahkan ratusannya dulu 200 Puluhannya 30 Satuannya 9 Lalu soal berikutnya 15 Karena ratusan tidak ada, berarti kita kosongkan Lalu ke puluhannya 10 Dan satuannya 5 Kalau sudah, kita jumlahkan dari yang nilainya satuan terlebih dahulu 9 tambah 5, 14 Tulis 14 Lalu puluhannya 30 ditambah 10 Hasilnya 40 Tulis 40 Dan 200-nya tinggal diturunkan 200 Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bawah Kita pisahkan antara ratusan puluhan dan satuan Masing-masing satu nilai 200 turun 40 turun Nah, yang 14 ini karena masih gabung antara puluhan dan satuan Kita pisahkan puluhannya 10 Satuannya 4 Karena puluhannya ada 2 Jadi kita turun lagi ke bawah Kita lanjutkan lagi penjumlahannya Oke, 200-nya masih turun Nah, 40 sama 10-nya kita jumlahkan 40 tambah 10 Hasilnya 50 Tulis 50 Lalu satuannya 4 tinggal turunkan Hasilnya Sudah masing-masing ratusan 1 Puluhan 1 dan satuannya 1 Kita gabungkan, kita jumlahkan Hasilnya 254 Oke, sekarang kita lanjut ke cara pendek Lebih mudah dan lebih simpel 9 tambah 5 Masih sama ya, menghitungnya dari satuan 9 tambah 5 Hasilnya 14 Satunya kita tulis di atas puluhan Empatnya kita tulis di bawah satuan Lalu kita hitung nilai puluhannya Tadi ada 1 Ditambah 3 Ditambah 1 Hasilnya 5 Kita tulis 5 Sejajar dengan nilai puluhan Nah, ratusannya 2 tinggal diturunkan saja 2 Jadi hasilnya 254 Baik, anak-anak Setelah tadi kalian sudah mendengarkan Penjelasan materi dari ibu Berikut adalah tugas-tugas Yang harus kalian kerjakan Satu tugas-tugasnya adalah Satu tugasnya adalah Tuliskan 5 perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara saat upacara berlangsung Kamu tulis di buku tulis tema Tugas yang kedua Kerjakan materi matematika Salin ke buku tulis matematika Salin ke buku tulis matematika Jawabannya saja Menggunakan cara panjang dan cara pendek Seperti penjelasan ibu tadi Tugas yang ketiga adalah Warnailah gambar yang sudah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya Lalu kreasikan dan tambahkan gambar seperti contoh ini Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton